Keluarga di Lemos mengucapkan selamat mengerayakan hari raya hidup. KD dibuat malu Aurel Raul Murka sentil Aurel Pansos hingga buat Kevin Aprilio bereaksi begini. Raul Lemos sempat pasang badan membela sang istri Chris Dayanti yang disentil oleh putrinya Aurel Hermansa saat lebaran. Menariknya sindiran Pansos yang dilayangkan oleh Raul sempat menuai mendapat reaksi oleh Kevin Aprilio. Aurel Hermansa kembali jadi sorotan karena menyentil sang ibunda miminya Chris Dayanti lewat media sosial. Awalnya Kadimu mengunggah unggahan perayaan lebaran bersama Keluarga tak disangka Aurel muncul dan menyindir yang tak pernah membalas WA darinya. Minal Aydin walfa izin mi kabarin ya mi kalau udah ada waktu buat ketemu. Zoom juga gak apa-apa kok kata Aurel. Mendapat pesan Instagramnya. Chris Dayanti pun bereaksi atas sampaian yang diungkap oleh putri sulungnya tersebut. Setelah nanti kemudian menuliskan balasan untuk putrinya tersebut. Anak Mimi sayang Mimi, om, dan adik-adik kan pintu rumahnya selalu terbuka untuk anak-anak Mimi, Aurel dan Azril. Dengan senang hati nak, alhamdulillah seru kade. Oke mi, nanti malam kita zoom ya. Soalnya whatsapp aku gak dibalas-balaskan mi, seru Aurel. Postingan dari Aurel ini membuat kade jadi sorotan banyak pihak. Diduga kesal dengan sikap Aurel suami kade. Raul Lemos ikut menuliskan postingan monohok. Ia seolah memarahi putri sambungnya itu via sosial media. Si Maria ini lucu sekali. Kalau hal-hal yang berhubungan dengan fansos, komunikasi lewat sosmed untuk mencari simpati dan menyedutkan orang lain. Tapi kalau yang berhubungan dengan curhat, hal-hal baik, atau dukungan operasi, komunikasinya manis lewat WA. Nah, wifat, seru Raul. Kenapa gak semuanya? Anda lewat sosmed, apa perlu aku capture semua dan publikasikan? Kesebaran itu ada batasnya. Kata Raul Lemos. Dalam instastory pribadi Raul yang sudah terkirifikasi. Kemarahan Raul rupanya sempat diunggah akun gosip tak beberapa lama. Salah satu artis ikut memberikan reaksi terkait unggahan Raul Lemos tersebut. Semoga bisa damai. Di bulan suci ini, seru Kevin Aprilio. Doa bijak Kevin rupanya menuai reaksi dari netizen. Om itu mulutnya lemes, bukan dirangkul, malah dipanas-panasin. Anak juga kalau WA gak dianggap pasti sedih. Dia juga itu curhat lewat sosmed. Haduh om, dari awal aja udah gak baik cara ngambil ibunya. Seru netter. Gelut aja kak, biar ramai. Dua-duanya juga pansosnya lah. Kakak berkarya terus ya. Kangen denger karya baru kakak, seru yang lainnya lagi. Lalu kira-kira bagaimana guys menurut kalian? Terkait mulut lemes dari Raul Lemos ini. Kelihatan galau dan selalu pasang badan untuk sang istri KD. Dan yang mengagetkan adalah pasang badan untuk putri sulungnya si KD. Putri sambungnya si Aurel Hermansa. Dan itu pun menarik perhatian dari Kevin Aprilio. Yang mendoakan mereka bisa berdamai di bulan suci. Di bulan kemenangan ya. Di bulan suci, bulan kemenangan. Karena kita masih dalam suasana lembaran. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa kalian yang julid ataupun yang ingin mengomentari kritis. Terkait hubungan mereka. KD, Aurel, Raul, Aurel, ataupun Asrin. Silahkan kalau komentar di bawah. Jangan lupa juga yang masih belum subscribe. Subscribe, like, dan ya bye-bye mungkin. Oke ya, itu aja. Yuk, bye-bye.